Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sarah Skyrus dalam program Teribrata 12 Berita hari ini, Sudip 4 Tipit Sibir Dires Krimsus, Polda, Metro Jaya Berhasil mengungkap kasus penipuan jasa titit tiket konser musik court play Dan mengangkap dua orang pelaku Dua pelaku yang berhasil ditangkap bernama Arditya Bona Porta Laki-Laki dan Widya Perempuan Kabit Humas Polda, Metro Jaya Kombes Polturno Yudho mengatakan Kasus tersebut beraul dari laporan masyarakat yang menjadi korban penipuan Usai memesan tiket konser melalui media elektronik kepada pelaku Korban bernesial NA, 25 tahun dan 60 orang lainnya Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 19 Mei 2023 Korban diminta melakukan pembayaran tiket secara full Dengan cara metras berkerkening pelaku atau melalui akun walid dana Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan kedua pelaku di rumahnya di Jalan Menur 1 Padokan Kidul RT 003 Tirtonimolo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Dirkimsus, Polda, Metro Jaya Kombes, Aulia Salubis menambahkan Kejadian berawal pada saat korban mencari penyediaan jasa titip untuk pembelian tiket konser CodePay Melalui akun Twitter bernama advintrop.id Melalui akun Twitter tersebut memposting berisi penawaran jasa titip tiket pada tanggal 12 Mei 2023 Dalam akun tiket tersebut, pelaku menulis postingan Open Justice War tiket CodePay Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu berupa Satu akun Twitter advintrop.id Satu buah handphone Redmi Note 9 Pro Dua buah handphone iPhone 13 Satu set CPU komputer Satu buah kartu ATM mandiri jenis Gold Satu buah akun BCA Satu buah akun walid dana Dan dua buah SIM card Akibatan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 378 KUHP Atau Pasal 372 KUHP Atau Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penjagaan dan pemberatasan tidak pidana pencuncian uang Dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Dari Jakarta, Tim Liputan